Hai teksel lama datang di YouTube channel YouTube waduh sepakannya perbumai odisi pasar terkini nih lanjutan part 2 nih teksel nih 2.100.000 nih 2.100.000 odisi terkini nih nih bandut-bandut hari ini harganya berapa nih 6.5 berapa 6.5 yang mana 6.5 harga ini tuh 6.5 kejepit nih nih banyak juga nih kita bisa cek-cek lagi kondisi di pasar wakil di Mayu nih domba-domba gunung dari kali gua nih bandut-bandut nih untuk hari ini harga bandut gimana Kang hancur ah hancur yang beli nggak ada nih harganya berapa yang 247 yang beli nggak ada nih karena kondisi keuangan global kurang baik untuk eh harga domba kami juga mengalami penurunan daya belinya daya beli mengalami penurunan ini dari pedagang langsung temen sendiri dan saya juga merasakan eh dom penjualan domba menurun baik di media sosial maupun di pasar tradisional secara langsung kebutuhan untuk AKK agak menurun juga karena dari lihat segi pasar bandut-bandut yang ada di pasar wakil masih banyak yang belum terjual karena satu satu biasanya satulah satu pusat dimana-mana kalau rame rame semua kalau sepi sepi semua untuk wilayah Jakarta Alhamdulillah masih rame tapi eh domba-domba yang tandukan class class standar karena buat potongan-potongan di sini nih pot potongan-potongan ini dari buris pakalan super bumi ayu Hai nih semua nih dari buris pakalan super bumi ayu pengiriman Jakarta eh dari buris pakalan super bumi ayu pengiriman ke bakul juga di wilayah Jakarta kondisi terkini nih nih juga kebanyakan ramainya bakul ketemu bakul karena buat pengiriman ke Jakarta buat potongan-potongan ini ada tandanya semua nih ntar siang dikirim ke wilayah Jakarta nih sama juga nih ada nih udah dicat in dia buat potongan-potongan kalau enggak ada potongan bakul di pasar wakil agak sepi juga karena stakeholder nya berjalan dengan baik banyak kan dijual ke potongan satean daging ini juga ke satean karena udah dicat-catin ini ketemu langsung dari bosnya bakul nih rumahnya di tonjong bumi ayu eh iya tonjong nih nih buat satean-satean nih untuk kelas tanian daya belinya berkurang karena kayak keuangan global yang tidak menentu nih banyak bakul-bakul yang megang aja berapa kang harganya kang yang dua 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 petina-petina nih dua juta dua ratus itu aja masih itu karena kondisi keuangan gimana Kang emang ramai pembeli atau kondisi biasa kondisinya masih biasa masih belum stabil ya karena kondisi ekonomi itu mempengaruhi semuanya daya belinya menurun untuk tiga bulan setelah lebaran aja agak berkurang dan tampilnya masih buat modalnya buat itu buat sekolah buat nanam padi di sawah oh nanam padi pengaruh juga buat sekolah harus juga Hai panen belum banyak ini panenan gagal juga mempengaruhi semua nih pengaruh semua dari sekilingku kan daya beli ini menurun nih ini betina nih ya ini harga berapa 11 nih minta 11 nih sejuta seratus oh ini betina boleh kurang boleh kurang nih sampai jadi sampai jadi nih kebanyakan harga ini juga sangat berpengaruh karena daya belinya agak menurun semua nih itu nggak dibohongin itu asli jadi nggak ditutup-tutupin emang eh untuk kelas tanian agak menurun gimana pak untuk kelas tanian perkembangan penjualannya gimana penurunan kan yang tidak berarti emang nggak ditutup-tutupin keadaan ekonomi mempengaruhi dari segi panen gagal atau sekolah kondisi daya beli di pasar itu sangat menurun saya dari kemarin bilang gitu emang kenyataan realnya ya gitu baik di media sosial atau tradisional langsung di pasar ini rame di pasar jual beli karena bakul ketemu bakul untuk pengiriman ke Jakarta dan sekitarnya Jabodabek buat potongan bakul lagi dijual itu kalau nggak ada itu hampir semuanya bau pulang bau pulang banyakan karena sangat rela sangat berpengaruh baru ketemu bakul di pasar itu nggak dibohongin itu real itu kenyataan nggak ditutup-tutupin untuk kelas tanian buat diternak daya beli menurun terima kasih Kang emang kenyataan gitu Kang jadi nggak ditutup-tutupin real keadaan pasar hari ini jadi banyak domba karena daya beli turun airnya bau pulang sekarang lagi jual sebelinya lagi kadang Hai nih dari urus pakaian supur Bumayu nih iya ini kondisi terkini nih dengan AF72 nih youtuber juga nih senior nih AF72 sehat kan kondisi pasar gimana ya penjualan penjualan Oke penjualan Oke mas sementara ini harga pijat bila kategori stabil ya eh antara bulan lalu dengan bulan ini harga naikkan dikit ya ada maka ada ada kenaikan ada keturunan tergantung dari sini sebarang indukan cenderung pun ada pun bakalan jantan cenderung naik ya daya beli daya beli cukup menggerakkan enggak erakan berapa kasih-berapa ada pesanan juga lumayan sedangkan ada kalau mau pesan Oke hubungi AF72 siap Oke siap Oke nih rekan serika kandang pedes bakalan berhubung bayu ini dari dulu nih ngasih pokoknya ya yo makasih bisa muter-muter lagi kondisi terkini jadi emang berbeda-beda karena kondisi pasar terkini emang kenyataannya gitu udah eh banyak nomor yang dipegang bakul-bakul jadi emang di pasar ya gimana hal-hal mahal untuk kayak beli bulan Oktober gimana secara real secara rupukupak dia beli memang agak penurun itu dari real ininya ada setiap masing-masing berbeda tapi secara global eh agak menurun semua nih kondisi terkini kondisi pasar terkini nih bibitan bibitan deh oh udah lihat-lihat lagi terima kasih semoga review dari urus makan sepulnya bermanfaat buat semuanya untuk compare masalah harga dan perbandingan setiap daerah masing-masing semoga bermanfaat salam seduluran salam sedayana semoga sehat selalu jangan lupa subscribe berlek dan komentar tujuannya adalah menghibur dan ketika ada perbedaan mohon di mengerti terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berdus bakalan super bumi ayo